Tutorial HTTP Injector Pengertian HTTP Injector adalah aplikasi Android yang digunakan untuk menjalankan SSH, Secure Shell, atau VPN, Virtual Private Network, yang dikemas sedemikian rupa sehingga menghasilkan koneksi yang aman. Selain pengaturan akun SSH di dalam aplikasi ini ada juga Pilot Generator yang fungsinya untuk menghasilkan metode pilot yang digunakan untuk internet gratis. Selain itu ada alat pendukung lain seperti IP Hunter dan HostChecker. IP Hunter digunakan untuk mengganti prosi asli dari penyedia layanan operator. Saat ini HTTP Injector banyak digunakan untuk menghasilkan internet gratis. Aplikasi ini bisa digunakan untuk semua operator yang ada di Indonesia seperti Indosat, Telkomsel, Aksis, Excel, 3, 3, dan lainnya. Tentunya membutuhkan pengaturan khusus untuk bisa berfungsi menghasilkan internet gratis. Perlu kamu ketahui, bahwa setiap operator pengaturannya berbeda. Kamu bisa menggunakan aplikasi ini meskipun HP Android kamu belum atau tanpa root dulu. Berikut ini cara menggunakan HTTP Injector Android. Langkah 1. Download aplikasi HTTP Injector langsung dari Playstore. Langkah 2. Setelah di-download lalu install aplikasi HTTP Injector di Android kamu. Langkah 3. Selanjutnya kita atur pilotnya. Untuk lebih mudah kita gunakan pilot generator. Caranya klik menu di samping tulisan HTTP Injector. Lalu pilih Pilot Generator, penghasil pilot. Untuk pengaturannya yang perlu kita isi sebagai berikut. URL, Host, isi bug operator. Contoh untuk Indosat saat ini yang work facebook.com. Request Method. Pilih Conek Query Method. Pilih Front Query Extra Header. Pilih Online Host. Selanjutnya klik Generate Pilot. Dan pilot akan berhasil diisi. Untuk remote prosi untuk Indosat. 10 jam 19 menit 19 detik 19 banding 8080. Sesuai prosi operator. Langkah 4. Sekarang ke pengaturan SSH. Masuk pengaturan SSH yang ada di menu samping tulisan HTTP Injector. Pengaturannya seperti ini. SSH Host. Isi dengan host SSH yang kamu buat sport. Standarnya menggunakan 443. Tapi tergantung ses yang kamu buat juga username. Isi username password. Isi password ses. Langkah 5. Sekarang klik mulai. Start. Untuk melihat koneksi atau tidak silakan buka tab lock. Jika terkoneksi akan muncul tampilan kunci di dekat jaringan. Langkah 6. Jika koneksi gagal silakan tambahkan IP Hunter. Untuk Indosat biasanya menggunakan IP 100 untuk cell 10. Kamu juga bisa mencetang DNS Google untuk menyembunyikan. Menangkan DNS Google untuk menyembunyikan diri. Menangkut.